POMACH PODCAST ONLY ON SUASANA SUARA ANAK PERBANAS Karena gue banyak banget sih pengalaman-pengalaman Eh pengalaman apa dulu tuh Pengalaman apa ya Pengalaman horor Jadi kita sekarang ngebahas horor Iya mana nih Ini malam jumat gak sih man Enggak Malam selesai Bisa kita masuk pagi Oh iya Itu lebih horor Man ntar dulu mani kita ternyata serius Ah iyalah Tapi Jarang sih podcast kita ngebahas horor Ini kayaknya spesial episode cahilan Gue jadi takut nih Gue jadi takut nih Gue takut pulang sih sebenarnya Kan lu pulang diantar nih Gak harus takut Enggak gue takut Perjalanan dari sini ke depannya Itu udah sepi banget man Man nanya ya Sekedar informasi ya Kita tag tuh malam-malam ini Pas banget pokoknya Parah banget nih ngeri bro Kita nunggu yang sepi dulu Tapi terlalu sepi Udah malam sih Iya Malam man Coba man Ini kan kita namanya Dunia kampus Perkuliahan Atau mungkin gak usah kampus lah Kayak cerita-cerita pribadi lu Itu ada gak sih yang Lo inget banget Dan menurut lu Aduh gila Ini horor banget Dalam hidup gue Ada gak? Ada sih Cuman kan gue rada Kurang masuk sama horor-horor Jadi kayak Kenapa tuh? Kayak gue tantangin gitu Oh lu skeptis gitu Kayak Apa itu sepen? Gue lebih ke penasaran Itu sih apa sih gitu Oke Lo penasaran Tapi kalo ditongolin bener Lo takut kan? Enggak sih Oh enggak juga Keren gak? Lebih takut gue disikat sih Dibanding sama Dibawa kemana Iya Lebih takut itu dibanding Kayak gue ketemu Sesok Sesok yang Tapi gue pernah sih Percaya gak? Tapi waktu gue kecil Gimana? Mau gue dulu-dulu Gue dulu aja Gue dulu Tadi kan lo ngomongin Lebih takut dibawa kan? Gue tuh orangnya Gak yang skeptis man Gue justru orangnya penakut Kayak tiap nonton film sehatan aja Gue kayak malemnya Gue pasti tidur di rumah Eh di kamar bunda gue gitu Ini kejadiannya Gue masih kecil Lo tau kan anak kecil Suka main sepeda Iya Lo kecilnya Berapa tahun? TK gue Oh TK Gue udah ngerti Tapi kayak yaudah Jadi gue di rumah Nenek gue nih Daerah Rawamangun Sekitaran Lo tau gak sih Belakang kampus UNJ Yang kuburan Gue main disitu Main sepeda Keliling-liling sama temen-temen gue Biasa Sama saudara-saudara Itu pas banget Jam 4-an sore Ya kan gue Iya gue wajar lah ya Gue mikirnya kayak udah masih jam 4 Anak-anak kecil Yang lama-lama lagi main Gue gak tau man Kayak Gue ngerasa Temen-temen gue ke arah sana Karena Lo kalo lo tau daerah situ Sebelum UNJ itu Ada Becukai namanya Daerah Becukai Itu masih deket rumah nenek gue Gue gak tau kenapa Temen-temen gue Gue ngerasanya dia Ngelewatin itu Ke jalan itu Segerombolan sepeda temen-temen gue Gue ngerasa Seperti itu kan Gue ikutin Gue ikutin Gue emang apal daerah situ kan Gue ngerasa kayak Oh yaudahlah Masih deket Gue keliling-keliling aja man Gue gak ngerasa ada yang aneh Tapi disitu Gue ngerasa kayak Kok ini seru banget Padahal gue cuman naik sepeda Gue ngerasa kayak Kok gue seru banget Ntar aja deh pulangnya Ntar aja Gitu kan Tapi Gue gak tau Ternyata Itu gue udah keliling Ngelebihin maghrib Jam 7 Membayangin Tapi lo ngerasanya jam berapa Masih di jam 4 Gue ngerasa tuh masih Masih ada matahari man Dan lain-lain Sampai pada akhirnya Itu Banyak yang nyariin gue Gue itu Jam berapa tuh Gue gak tau itu udah malem Tapi pas gue diceritain lagi Sama bunda gue Sama saudara-saudara gue Itu udah jam 7 katanya Itu mereka bilang Gue dicariin selama Berarti jam 8 tuh Dari jam 4 3 jaman Katanya gue gak ada Ketemunya Ketemunya disitu Di daerah Yang kuburan itu Gue lagi naik sepeda aja Keliling-liling Gue ngerasanya Gue gak keliling man Gue kayak udah gue main Sama temen-temen gue Terus temen-temen gue Ceritain Katanya kayak gini Aku dari jam 4 keluar Tapi katanya Miki udah gak ada Makanya kita balik Itu tuh temen-temen gue Ngadu Kek bapak gue Katanya gue ilang Dan itu gue gak ngerasa apapun Dan untungnya gue bersyukur Gue masih dibawa balik Kalo ilang Kalo ilang Gue gak ada disini Tapi itu bener-bener Gue kayak Itu gue ngerasa sebentar Ternyata udah Jom-jom malam Pertama kali itu Pertama kali Dan sampe sekarang Gue trauma Gue gak pernah main sepeda Pas Gue main ke rumah nenek gue Gue lebih baik Main bekel-bekel Ayo Gue lada ini Lu main gundu Main apa tuh Macem-macem Asal jalan main sepeda Gue dulu lah Sepeda motor Sepeda Sepeda motor kan motor Udah Itu gue kecil kan Lu bisa naik Sepeda motor Itu gue Sampai sekarang lu Sepeda Kalo sepeda di lingkungan lain Mungkin gue berani ya Pokoknya khusus di daerah rumah nenek gue Gue gak mau Dia gue terlumah banget Kayaknya lu udah ditandain Jangan gitu Wah ini kayaknya Kalo misalkan Orang ke tempat itu Bahkan ilang lagi nih Jangan lah Makanya lu Kalo disitu Cuma lewat doang kan Iya betul Gak mampir kan Padahal disitu ada Kuguran kakek gue Tapi gue gak pernah berani lagi Kurang respect Kayaknya kakek gue ngerti Daripada cucu gue dibawa Kurang respect Ih jangan gitulah Gue jadi merasa berdosa sama kakek gue Oke itu pengalaman gue Iya Lu gimana man Pengalaman gue Gue gak kayak lu sih Gue gak pernah ilang orangnya Alhamdulillah dong Alhamdulillah Kasih bersyukur Ya balik lagi gue ke yang tadi Gue orangnya penasaran Penasaran doang Ya main petak umpet Biasalah standar-standar petak umpet Terus Ada yang Jam-jam 10 malam main petak umpet Katain sama petak umpet jam 10 malam Gue kelas 6 SD Oh kelas 6 SD Kan gue udah lumayan gede kan Sebelum rumah gue yang sekarang Oke Terus gue pindah kan Terus 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 Katanya ada yang gelayutan kan Pohonnya tuh kayak Bentuknya Bentuk pohonnya tuh kayak Grup R R kan kayak ada yang garis gitu kan Lurus Terus garis Kusang-kusang gitu Iya Terus disitu katanya ada yang gelayutan gitu loh Kayak pas Terus Terus kayak ada ayunan Gue samperin terus Nggak ada apa-apa Terus ternyata Yang Kenapa-kenapa di pohon sampingnya Pohon sampingnya ditebang Nggak mau putus Terus dibakar Oke Jadi yang kayak udah mau dimusnahin nih Nggak bisa gitu Itu biasanya emang penunggunya Terus dibakar Terus Apa ya Pas dipotong Pas ditebang lah Ditebang Dibakar Ngempan Terus dipake apa Ada beberapa ustad Gak mempan juga Mempan tuh akhirnya Oh mempan Apa Tebang Nanahnya keluar warna ungu Kan biasanya kalo Getah gitu kan Putih biasanya Iya Coklat lah paling ini Kok ini ungu Ungu Merah Serem ini Serem niki Serem Merah Kepo nih gue Gue datengin lah Oh lu samperin Masih berani Masih Samperin Kenapa pak Ini warnanya ungu Kenapa Nggak tau di chat kali Terus gue Jokes tuh Bisa ya Terus gue tanya lagi kan Kenapa tuh Nggak tau Ditebang dari tadi Nggak mau Ya udah gue kepo aja Sampai kemarin Kayak gue baru-baru ini Kesitu lagi Nggak Udah pindah kan Udah pindah Cerita baru Cerita baru Oke Apa tuh Gue kemarin Semarang Kemarin banget nih Oh baru dong Masih fresh ceritanya Terus Bung nginep kan Biasa di Di tempat meet Itulah Hotel Di daerah Bandungan Semarang Bandungan Tau tuh Bandungan Itu Bandungan tuh Kayak atasnya Semarang Caranya kita tuh Puncaknya Terus Dekat-dekat Alun-alun Bandungan Gue nginep Kalau misalkan Emang anak-anak Yang rumahnya Di Bandungan Kayak tau sih Nginep gue disitu Sama saudara gue Sama keluarga gue Terus Jam-jam Dua Jam Jam 3an Nyokap gue masih bangun kan Terus katanya Nyokap gue ngerasa Ada anak kecil lagi mainin anduk Man Serius Iya nyokap gue bilang Kayaknya ada anak kecil lagi mainin anduk deh Terus kan kamar nyokap gue kan Gatau gue Kan kamar nyokap gue Gue di depan nih yang bokap gue kan Kamarnya cuma dua Oke Gue ngerti Dua-duanya kamar tuh buat Cewek Jadi ceweknya ada empat Nyokap gue Dua Saudara gue dua Itu Ada jalan durus tuh Buat ke kamar mandi Oke Nah itu dia lagi mainin anduk tuh Buar nar-mandir Lari-lari gitu Lari-lari Lari-lari Nyokap gue tuh kayak Tidur Tapi gak tidur Kayak meremelek-meremelek gitu Nyadar lah Cokap gue tuh masih gak Tidur sepulus itu gitu Meremelek-meremelek terus Pas Arah balik Nyokap gue baru bilang kan Kayaknya tadi malem ada yang Anak kecil lagi Balik mainin anduk deh Gitu kan Terus Emang iya dimana Itu pas Pas di jalanan Arah ke toiletnya Kamar mandi ya Terus gue cek anduk gue kan Tapi anduk gue di depan Masih mikirin anduknya gitu ya Anduk gue di depan Terus Anduk gue di depan Gue cek Ini kok kayaknya ada Kayak apa ya Kayak kayu luntur gitu loh Tapi kan anduk gue di depan kan Gak mungkin kalo misalkan Yang kecil men Cuman bolak-balik Yang ambil anduk ke depan Masa ngelangkahin gue Berani-berani ya Kenal kagak Terus Yaudah Anduk yang di dalam Berarti kan Gak mungkin yang di luar Ini yang gak mungkin yang di luar Terus Kemana mah Ilang Lagi lari-lari Larinya berapa kali Ya sering Sesering itu larinya Sampai Bener-bener Tidur Berilang Berarti emang dia niat Menunjukin man Mau gangguin nyokap lo Tapi gak Disclaimer lu Sudara lu gak ada yang Sekecil itu Menurut penglihatan nyokap Paling kecil gue Oh udah gede-gede Pada Cucu Iya sih Gak ada anak kecil kan Maksudnya Paling kecil gue deh Itu serem tuh Untung lutit Biar Perbandas lips Nebak sendiri tuh Tapi tempatnya enak Cuman rada creepy Vila Gede gitu gak Gak ngerti lah gue Hotel 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 Carysort Carysort Kayaknya gue pernah Nginip disitu deh Soalnya daerah situ Kayaknya gak banyak man Pokoknya deket banget Sama Bandungan Sama alon-alon Bandungan Iya iya I know Haduh ada aja Tapi berarti Itu pengalaman nyokap lo Lo makanya lo skeptis Kayaknya lo belum pernah Ditunjukin Yang bener-bener Gitu kan Gue lebih ke kayak Kalau misalkan tidur Ngebelakangin tuh Biasanya kan ada Oh iya Suges nih Suges nih Suges nih Itu wajar sih Banyak sih yang kayak gitu Biasanya Tapi sama Misalkan gue lagi ngerasain Ada suges di belakang gue Ada perempuan Misalkan Nyata bokap gue juga ngerasain Oke Jadi alon-onan Pernah di Mana? Di daerah Apa ya Denpasar kayaknya Bali 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 Kayaknya ya Lo nginep lagi ya Oh kayaknya pengalaman lo Kayaknya lo selalu mendapatkan hotel-hotel horor dan akar ya gue liat-liat Cuman itu Apa tuh? History bro History Tapi Maksud gue kalo di Bali gue gak aneh Karena hotel-hotel di Bali tuh kebanyakan tradisionalnya masih kental Iya Dan gue gak tau tuh history disananya tuh apa Iya Emang creepy-creepy aja Makanya gue ngekatin dari diri gue kayak Ini gue cuman buang tidur Jangan ganggu Jangan ganggu dong Gue musterahat doang Iya sih Benderka doang Jangan ganggu Terus Iya Gak baca-baca Hilang sendiri Hilang sendiri Tapi ngeri sih Iya daripada kita baca-baca Terus dia panaskan Gak enak ya Kesian di dia Iya kesian Saling respect lah Walaupun beda alam Tapi lo tau gak sih Ada mitos-mitos horor Kayak dilarang tidur menjelang maghrib Kayaknya itu penyakit sih Tidur menjelang maghrib Tapi gue pernah sekali Reperpan lo Iya betul Lo tau reperpan kan Gue tuh Sering banget diceritain sama orang Tentang gak enak kayak reperpan Dan gue selalu Ngesugis diri gue Eh dik Jangan reperpan gitu Karena gue takut Dan waktu itu gue gak tau ya Itu ceritanya gue pulang sekolah SMA man Gue udah gede Gue udah gede Dan gue udah ngerti Gue cape banget Kayak abis les Lo tau gak sih Kayak menjelang-menjelang Kelulusan Gue les sana sini Gue cape banget nih Gue balik jam 3 Sore Itu lagi panas-panas Gue masuk kamar AC kan Gue ketiduran Dan dua hari sebelumnya Temen-temen gue Abis ngebahas reperpan itu Kayak gak enak Keperpan Yang lo kalau reperpan Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gerak Nah itu dia Gue tidur nih man Gue keringetan Padahal tuh udah AC Gue keringet dingin dulu Pertamanya Terus dulu tuh Sebelum gue pindah ke Jakarta Rumah gue tuh Gak ada pintunya Kamar gue Jadi lantai 2 Tangga langsung kamar gue tuh Lantai 2 plong Entah kenapa Gue pertama ngedenger Ada yang naik tangga dulu Langkah tuh Langkah Gue positive thinking Ade gue Karena gue punya Ade yang kecil-kecil Dan emoska bolak-balik Tapi Ade gue biasanya Gak bisa diem Ini bunyinya bener-bener Kayak Wah itu gue udah mulai Keringetan nih Gue ngerasanya Kayaknya AC-nya Kekecilan Gue masih bisa ngomong Disitu Kayak Masih bisa ngesugis Diri gue Kayak gue masih sadar Gue melek dikit Lo tau apa yang gue liat Itu seru banget sih Kayak rambut Panjang Posisinya lagi ngedanga Ke bawah gitu Itu bener-bener Gue diliatin di depan Muka gue Dan gue kayak Gue mau ngomong Lo ngerti gak sih Gue kayak mau bacaan Gue tau Ayat kursi Gue tau Al-Fateha Segala macem Anas Itu gak bisa gue sebutin Gue cuma kayak Gitu Kayak gue udah ngangak Tapi gue gak bisa ngomong Gue sampe nangis Tiba-tiba Bunda gue Ngebangunin gue Kayak gini-gini Terus Gue nangis kan Gue langsung nangis Kayak Bunda gue kenapa Dia rasa lebay Lebaynya gue Kayak Aku gak bisa ngomong Aku ngeliat gitu Nah kayak sama bunda gue Dibilangin lah Tadi jadi selama gue Yang ngerop-repan itu Katanya gue kayak Minta tolong Tapi gak ada suaranya Tapi kedengeran dari bawah Gue kayak orang nangis Bunda gue langsung ke atas Langsung Inginin gue Ngebangunin Dan itu ternyata Kata bunda gue Itu kayaknya Kamu langsung tidur Kalau gak baca doa dulu Gak kayak Bersih-bersih dulu Di pulang sekolah Karena gue masih pake Baju seragam sekolah Gue inget banget Jadi kayak Pelajaran juga nih Buat perban nasbips Kayak secapek apapun kalian Kalau mau tidur Usahain bersih-bersih dulu Karena Kalian dari luar tuh Gak pernah tau Gitu Dari mana aja Dan mungkin Ada ketempelan Atau apa Jadi lebih baik Bersih-bersih dulu Baru tidur Itu sih Baca doanya juga dong Jangan lupa Iya baca doanya Itu terpenting Juga pernah lagi Perbberpan Pak, gak enak kan Parah bro Parah Gue kayak apa ya Kalau lu ngeliat apa Gue gak ngeliat apa-apa Oh gak ngeliat apa-apa Cuman Cuman Raga gue ketarik Kayak gak tau kenapa Lu belum pernah kesurupannya Belum Itu hal yang paling gue takutin Iya gue kayak Kesurupan Iya Gue gak sampai kesurupan Tapi Kayak cuman Pengen diangkat Cuman gue aja ngelawan Luernya kuat Berarti fisikal Iya Gue baca-baca Gue baca-baca Lawan nih Gua tuh ya Ngelawan Terus gue baca-baca Anaser lah Biasalah Anas itu paling ampuh sih Menurut gue Iya kan Jin Nas Jin Nati Manas Itu ampuh sih Iya Itu parah Tapi posisinya Lu lagi tidur Lu lagi tidur Lu lagi tidur Santai chill kan Biasalah tidur Tapi gue kan kalo tidur Sukanya gak mimpi ya Itu bener-bener hitung tuh kan Oh gitu Gue kalo mimpi tuh Bener-bener capek banget Iya lagi capek banget Oke oke Tidur Ngerem terus Kok kayak Pertama Dunianya beda aja Oke Dunianya beda Terus tiba-tiba Dan yang narik aja gitu Kayak Waduh Apa nih Pusing Terus ketarik Bener-bener kayak Gue mau bangun Tapi gak bisa Melek Melek tuh gak bisa Kalo lu kan ngomong gak bisa Gue melek gak bisa Oke Emang kalo orang perempuan tuh beda-beda Man Iya gue melek gak bisa Terus? Padahal gue udah mau usahakan Gue melek Melek Bangun lah gitu Iya gue melek Cuman yaudahlah Apapun yang gue bisa Ya gue lawan aja Oke Yaudah gue baca-baca Baca-baca beberapa surat Hilang sendiri Alhamdulillah Tidur lagi Makan dulu deh Makan sedikit dulu Sempet-sempet ya loh Biar netralan Biar santai Biar gak kepikiran Iya gak kepikiran Oke oke Tapi enak lu Rep-repannya gak sampe Yang ditunjukin Maksud gue gitu loh Iya Itu mungkin Gue ke suges juga gak sih Selama dua hari Temen gue abis ceritain Hal-hal seperti itu Gue jadi kayak Suges Temen gue kesurupan Minum kopi hitam Kopi hitam Kopi hitam Tapi ngobrol Biasanya kayak gini Ngobrol Terus Tiba-tiba dia gak kenapa-napa Ditanyain diem Dia aja ngobrol diem Gak minum kopi hitamnya Dimana Posisinya Lu tau Bale gak Kayak saung gitu Balai kayu Balai kayu Dia lagi duduk Biasanya nongkrong-nongkrong Abis SMP SMP Gak malem Gak malem SMP SMP kan pulang jam 4an Nongkrong dulu Nongkrong Minum kopi Duduk Gak gak minum kopi Gak gak sama sekali Dia ngobrol Biasa kayak gini Terus tiba-tiba Kok dia Gak biasa tiba-tiba minum kopi Gitu kan Mesen kopi Bikinin kopi Bikinin kopi Gak 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 Kenapa lu Diem Yaudah beli 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 kan Beli duduk Ditanyain diem Tapi kopinya gak diminum Oh dibeli doang Dibeli doang Kopi yang diminum Terus Sampai maghrib Tiba-tiba Pada balik Dia tetap disitu Duduk Pengong Itu kayaknya Bukan dia Dini Yaudah Terus dipanggil Sama Pak Ustadz Terus Yaudah Dibaca-baca Ternyata Emang Tongkrongannya Sampai kuburan Lagian Nyari tempat Tongkrongan Yang beneran Dikit Kan sekolah gua kan Sampingnya kan kuburan SMP Tapi rumah yang jauh lah Kayak dari Kampus ke Kekokas Lumayan kan Lumayan Tapi lu Nongkrongnya di kuburan Gimana Gak kepanjir Iya namanya kan Sekolah kan dulu kan pernah Eh sekolah gua bekas Ini tau Pasti sih Sekolah tuh pasti ada ceritanya Sekolah gua bekas Apa sih Rumah sakit lah Oh lah Apalah Ituan Belanda lah Puno lu Tapi dah tadi kan Kita ceritain Yang paling pribadimu Di kampus kita Lu pernah gak Coba gua tanya Di kampus Apalagi nih kita sering Sekarang Kalo gua ya Gua sering banget Balik malam Karena entah yang gua dapet Kelas jam 7 Atau gua nungguin Ya sekalian balik Temen-temen gua Malam gitu Ada gak sih Yang lu rasa Gua gak ada di kampus Anak-anak-anak aja Gua kalo nongkrong Sampai malam Kan kampus Gak boleh pulang malam ya dulu Ya tasnya udah boleh Baru deket-tet ini Gua gak ngerasa apa-apa Gua kelas malam aja Cuma satu Jadi gak terlalu Jadi iya Turun lift Langsung Ambil motor Balik Gak ada Lu masih Selamat-selamat aja Lu tau gak Di ini Yang lantai duanya Kan kita sekarang Take podcast Lantai satu Lantai duanya nih Ntar lu keluar ya Lu liat itu Gila banget Dan katanya Suka ada yang nengat Ada yang suka ngedanteng Oh iya Lu mau menemenin gua Makasih Gua baru denger ceritanya Gua udah takut man Dan gua percaya sih Karena waktu itu Gua habis dari marketing Gua temen-temen gua udah pada pulang Gua nunggu dijemput Disitu Emang hawanya beda Untung ada sih Teteh-teteh satem Gua gak tau Mau kemana Ditemenin kan Ditemenin Teteh Itu teteh satem Kan Orang Orang Tapi dia diem aja sih Pada waktu Iya Gue udah kepikiran lagi Kenapa dia diem aja Tapi Apa-apa yang penting Ngemenin kan Gak ganggu kan Gak ganggu sih Ini pas gua liat ke atas Emang horror sih Creepy Terus Gua ada cerita lagi Temen gua sih Temen kita Ada Si sosoknya Tidak usah Disebutkan Inisialnya B Tau? Engga Oke gua gak tau Itu siang-siang Siang Kejadiannya Emang waktu itu Kita baru offline Lu tau gak sih Yang offline-nya baru Kayak Lab doang Anak meneng Gak offline sama sekali Itu emang Kejadiannya sepi banget Dan namanya baru offline Nih orang masih buta ruangan dong Gak tau Terus Kita waktu itu Di unit berapa Dia malah ke unit yang lobby Emang gua gak ngerti Padahal di grup Udah dikasih tau B Kita kelas disini Dia gak tau deh Dia nyampe situ Masalahnya Si B ini Setelah kejadian Ketemunya orang pertamanya Gue Dia cerita ke gue Dia sendiri Emang pas Gue gak tau lagi Pas dia sampe Dia ngechat di grup Gak ada yang bales Karena kelas udah mulai Jadi kita udah fokus Tiba-tiba Katanya dia ke ruangan yang Eh dia ke gedung yang sana Tapi dia udah masuk kelas Hah? Udah masuk kelas Belum Dia kayak baru tau Kita di lantai 2 atau 3 Dia naik lah ke lantai itu Di lift Dia pertama nanya OB Dia bilang Di atas ada kelas Aku lupa Poker dia nanya Ada kelas gak Di lantai segini bang Nanya ke si OB ini Dia bilang Ada Pede dong Si B ini Naik ke atas Sepi Sesepi itu Kata dia Dia jalan Dia ketemu OB tadi di bawah Tapi diem aja Kita dia Dengan positive thinking lagi Dia ngeliat-ngeliat doang Katanya Ah kayaknya gue salah nih Dia nyadar Oh kayaknya ada yang kurang nih Ada yang gak enak nih Gak enak nih Dia tetep Turun Udah Kata Ketemu gue disitu OB nya masih ketemu gak Habis sekarang? Wah gue gak tau Dia kata jadi Dia gak liat lagi tuh OB Sampai sekarang Terus dia ngomong ke gue Dia cerita ke gue kan Gue disitu masih Memberikan dia hal-hal Positif Kayak Ah itu mah Emang OB nya cepet kali Gitu kan Naik ke atas Tapi Kata dia OB yang ditemuin di bawah Sama di atas tuh Beda vibes Lo ngerti gak sih? Di bawah kayak yang masih Oh ada-ada Di atasnya bener-bener diem Dan cuman ngeliatin Gitu anehnya Liatin balik ya? Liatnya atas nih Atau-tau apa Nggak gitu Kayak gitu Maksudnya gue itu masih siang loh Oh mungkin dia positif Gara-gara masih siang Coba ke malem Tapi gue kayak ngedengernya kayak Aduh ini apalagi gue kena sore-an dikit Malaman dikit Kacau ini Iya ya Mungkin gue positif Eh positif thinkingnya lagi Itu mungkin karena ya emang Kita masih belum banyak yang kelas Pada saat itu Jadi It's okay lah diwajari Cuman sekarang emang Kalo kelas malem Gue juga rada-rada ngeri sih Cuman kayaknya dia ini biasa aja sih Sampai sekarang Tapi dia menceritakan semua hal itu Mungkin itu cerita yang paling menunjukkan Di sini Kan nggak tau ya Di luar Jakarta kan Jadi ada lebih banyak Sebenernya di kampus-kampusannya Lebih banyak yang serem sih Yang kata lo tau nggak sih Yang dosennya tiba-tiba Nggak dateng Tau-tau dateng Tiba-tiba Ngambang Tuk-kaki Itu lebih horror sih Menurut gue Untung kita nggak pernah mengalami hal itu Terus ada lagi yang Lagi seminar Terus ada yang ngomong mic-nya Kayak ada yang nyanyi Kan gue pukulnya mic ya deh Maksud gue ngapain Kan kita lagi acara Mungkin dari panitainya juga Nggak izin Nggak izin dan lain-lain gitu Jadi Menurut dia keganggu Jadi dia nyanyi deh Kenapa nggak ngikut Indonesian Idol Tapi Nggak gitu dong Tapi menurut gue Lebih seru Setan yang kayak Keislam-islaman Artinya nggak sih lah Jin Islam Jadi kalau lo baca-bacanya Nggak ngaruh Dia lebih pinter dari kita Pernah nggak denger Itu tandanya lo harus lebih pinter Iya Tapi nggak bisa man Namanya Jin Islam tuh dia lebih ini Gue tuh pernah Lo tau nggak sih Dulu kalau di sekolahan Pagi-pagi Ada sholat duha berjamaah Iya Di sekolah lo ada tradisi Oh nggak ada Kalau gue tuh ada tiap Jumat Sholat duha berjamaah Pagi-pagi Emang di sekolah gue dulu SMA sering banget kesurupan Makanya tiap Jumat pagi tuh Kita begitu Berdoa Berico Berteri emang Belakangnya bak consequences Gatau bekasnya apa Tapi belakangnya kuburan China Man Uh Gitu lah pokoknya Kita udah nih Kayak tadi Sebenernya hampir mirip Kayak seminar tadi Cuman dia Ngelanturinnya tuh Ayat suci Al-Quran Bermeen Jadi gini Sholat nih Sholat duha, itu masih biasa Berjalan lancar, habis sholat duha Kita kayak baca-baca sholawat Gitu-gitu kan, ngaji bareng Tiba-tiba Si ituan gue Bermasalah nih, ituan sekolah gue Speaker, kayak keresek-keresek Ada guru gue, guru BK gue Ngomong, kayak, ini gak bisa dilanjutan Dulu, gitu kan Lu pada sholawatan juga Keresek-keresek kedengerannya Nah, emang si speaker ini ditaro di depan UKS Dan disitu emang sekolah gue tuh Paling angker di UKSnya Dibenerin lah nih Itu lagi keresek-keresek, posisi mati Gak ada yang ngaji sama sekali Mati-mati Kita lagi bongong Ada yang bongong, ada yang ngobrol, ada yang main handphone Tiba-tiba Ada yang ngaji, ben Merdu banget, bener-bener kayak Allahumma Aduh, gue merinding kalo gue denger Suaranya tuh Gak kayak suara cewek, gak kayak suara cowok Merdu lah Merdu lah Gue gak tau dia cewek atau cowok, tapi merdu Kita mikirnya disitu ada kakak kelas gue yang emang suka ngaji, gitu kan Oh ini biakali nih, gitu kan ngaji Tapi pada saat itu ternyata dia gak masuk Siapa? Terus kita ngiranya, oh itu suara dari spekel Ternyata plot twistnya apa? Orang di spekel, yang lagi benda di spekel, si guru gue gak denger apapun Jadi yang denger anak-anak yang di lapangan doang Kita ngaji api selesai, ngikutin itu Oh ngikutin dia? Karena lagi Yasinan Gue inget banget Yasinan, kita baca Yasin Abis dia selawatan Yasin Guru gue balik Dengan pedenya dia ngomong Ayo anak-anak, Bapak pimpin Kita mulai ngaji Yang lain bengong dong Lah Bapak kita udah selesai Terus dengan anehnya tuh, guru gue ngomong Kita belum mulai nih, baru saya perbaiki Ini saya baru cek, 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 gitu Udah tuh, dari situ Udah punya firasat, guru gue pasti bakal ada yang kesurupan gitu kan Bener aja kan Gak kelar dari guru gue bilang Kita belum ngaji sama sekali Temen gue satu, kesurupan nyebar Kesurupan masalah pada hari itu Jadi emang, kayaknya emang Sekolah gue tuh harus di Jampe-jampe terus Iya sih, setuju Kalau misalkan yang Serem yang tadi, apa sih Hantu Zim Islam Itu tuh gak bisa kita lawan Ada lagi kan, yang Kalau misalkan kita sholat Terus makmumnya Gue udah jarang sholat Gue makin takut sholat Bercanda Enggak dong, jangan dong Kita tetep Fokus ke Satu tujuan Tetep aja man Ngeri Ya kita percaya Kita tetep dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Esa Intinya kalau Udah mulai takut Positive thinking Iya Itu kunci utama Tapi tetep aja Tetep aja Namanya bohong Iya sih Ada lagi mitos-mitos yang kayak Lo tau gak sih gak boleh foto bertiga Kenapa emang? Karena Gak boleh Katanya itu ganjil Enggak itu ganjil Itu tergantung sama daerahnya Oh iya Tapi tetep aja sih Gue kadang kalau foto bertiga Gue ajak Ayo siapnya Satu lagi Biar genap Biar bukan empat Biar menghilangin mitos itu Gue kadang percaya-percaya aja sih Sama mitos kayak gitu Tapi jaman sekarang kayaknya Mitos-mitos kayak gitu Dijadikan duit deh Ada aja sih orang yang kayak gitu Iya kan biasanya kalau misalkan ada foto bertiga nih Terus Dijadikan konten lah Terus like-nya banyak Terus cuma Tapi gak ada yang tau dibalik itu emang beneran ada kejadiannya gitu loh man Cuman kadang lebih dibuat-buat aja sih Itu lebih serem Itu bahaya Lo pernah? Sakit banget Lo pernah? Enggak Oh enggak kirain Katanya sakit banget Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu Seperti itu Jangan lah man Serem banget kalau kayak gitu Tapi lo pernah denger lagi gak mitos Jangan menyisir rambut di tengah malam? Rambut aja kayak gue guru Biasanya cewek sih Yang rambutnya panjang Kayaknya disisirin Man Gak lucu Disisirin gimana? Nah biasanya kan yang ngetahan Bukan ke di Bioskop Lagi di sisi Neneknya lagi disisirin Namun seseorang Cuman gitu lah Itu gitu loh Cuman lucu ceknya nih Enggak Cuman gitu Cuman gue rambutnya pendek Alhamdulillah Cuman dulu Gak Gak Tapi ada katanya mitos Lo tuh harus menghindari Nyisir tengah malam Kenapa? Gak boleh Lo bercermin setelah jam 12 malam Itu bakal ada arwah perempuan Yang diri di bakal lo gitu loh Emang iya ya? Iya gue juga baru deket Sih mitos itu Tapi belakangan Viral gitu Ada orang yang ngomongin Katanya janganlah gitu Oleh karena itu Udah gue pulang kuliah Nyisir sekali Udah gue tidur Gue susah takut itu Dan sepercaya itu Gak tau gue takut man Memang begitu-begituan Ada lagi bukannya Kalo misalkan Bunga mawar Mawar asli nih Dikasih misalkan Kalau pacar nih Mawar asli Terus Oh dikeringin Di rumah Kering sendiri Nanti ntar ada yang nungguin Si Itu Mbak Kay Iya Katanya Nanti datengnya di mimpi Gitu Makanya Buat para lelaki Yang ingin memberi bunga Bunga boongan deh Gak apa-apa Bunga duit Bunga duit Bunga duit Bunga duit Kayaknya paling bener Bunga duit Aduh Gak kerasa banget Kita Ngomongin horor Horor Gaknya kita gak bisa Deman serius-serius banget Tetep aja ada komedinya Ada recehnya Gak apa-apa Yang penting Biar perbanan spips Pada enjoy Gak Gak Terlalu takut banget Dan ya Pokoknya buat perbanan spips Yang tetep mau kuliah malam Ya baca-baca aja Baca-baca Mohon maaf Saya sedang di luar kota Kan gak lu Ini siapa Ini siapa Wow Jangan dong Gak dong Semoga Kita semua Dan perbanan spips Dijauhkan dari hal-hal Tersebut Normal-normal aja Kita kuliah Oke Sekitu dulu kali ya Kisah horror gue Yang pernah gue alamin Dan Lo juga Kalau misalkan Perbanan spips Punya cerita-cerita seru Juga boleh banget DM aja Di Instagramnya Perbanas Nanti kita bakal Up Cerita kali ya Kali aja kan Ada yang lebih horror Kita bacain Satu persatu Dua Tiga Empat Gitu Dua enam Gedean tau Oke deh Udah kali ya Kita serem-seremannya Sampai sini dulu aja Gitu kan Podcast kita Kali ini Jangan lupa Selalu gue ingetin Dengerin terus Podcast gue Sama Gilman Di Podcast Perbanas Tentunya Platformnya di Spotify Ketik aja Podcast Perbanas Muncul tuh Podcast kita Jangan lupa juga Aman Follow apa IG kita Follow Instagram kita Di Perbanas.institute Betul Dan yang terakhir Jangan lupa follow TikTok kita Di Perbanas Institute So Jangan takut-takut Jangan Tetap Membaca doa Pegangan Pegangan Terus tetap Oke Segitu dulu dari kita And See you guys Selamat menikmati selamat menikmati